Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali kita di Pak Guru channel video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat hyperlink di powerpoint jadi di awal video itu salah satu contoh powerpoint yang dibuat dengan menggunakan hyperlink yang pertama kita harus menyiapkan file powerpoint yang akan kita coba buat hyperlink ini saya udah menyiapkan contoh file yang akan kita buat hyperlink ini sebagai halaman pembuka kemudian yang kedua ini halaman kedua adalah halaman masuk ke menu ini menunya masih kosong nanti akan kita coba buat menu ini dalam bentuk tombol-tombol hyperlink kemudian yang berikutnya ini langkah-langkah ini adalah daripada materi yang saya buat ini tahap pertama ini tahap kedua dan seterusnya di sini di powerpoint yang udah saya buat di sini ada tujuh tahapan dengan jumlah slide ada 11 slide nah jadi langkah-langkah ini ini kita akan kita coba ini buat dalam bentuk menu telah bentuk button dari tahap per tahap nah kita masuk yang pertama yaitu cara membuat button-nya ataupun tombol untuk klik ke slide berikutnya ataupun ke slide yang ingin kita tujuh jadi caranya yang pertama insert kemudian save pilih model yang kita inginkan ini kita misalkan model kerta kita buat kemudian kita masukkan tag ini tag ini sebagai menu kita pakai disini berupa tahapan tahapan ataupun langkah-langkah pelaksanaan P5 ini sebagai contoh yang saya buat Oke yang pertama adalah tahap satu yaitu perak kegiatan ini kita masukkan tag nah untuk model button ini boleh kita klik dua kali kita pilih kita pilih disini ini modelnya ada yang bentuk tiga dimensi ini sesuai dengan yang kita inginkan ini sebagai contoh ini yang pertama kemudian untuk tombol yang kedua ada pun button yang kedua tahap kedua ini tinggal kita copy yang pertama tadi kemudian press yang berikutnya ini sesuai dengan button yang ingin kita buat selamat menikmati kemudian berikutnya ini kita rapikan dengan cara kita block run kemudian pilih lean kemudian pilih kemudian pilih lean left yaitu rata kiri kemudian untuk mendistribusikan button-button yang udah kita buat ini agar jaraknya sama jadi kita jadi tinggal pilih lean kemudian pilih distribute vertical jadi akan distribusikan secara merata kemudian yang berikutnya yang sebelah kanan juga kita lakukan dengan langkah yang sama ini sudah kita siapkan tombol-tombol yang akan kita gunakan ataupun button-button yang akan kita gunakan untuk hyperlink ini boleh kita geser biar sesuai kemudian pilih lean bang nah ini tinggal kita edit judulnya ini jadi tahap 2 ini tahap 3 kemudian tahap 4 tahap 5 tahap 6 tahap 7 terus kebetulan kita di sini ada 7 tahapan jadi kita gunakan sampai tahap 7 ini kita buang kemudian sekarang kita lihat terima kasih kita lihat kita lihat sudah lama kita lihat sudah selesai kita edit kemudian pada tiap slide ini kita buat juga tombol untuk kembali yaitu ke menu tadi nah kita coba untuk membuat tombol kembali kita pilih save kemudian pilih rental tool dan kita coba buat untuk tombol kembali masukkan tag ini cara setting model kemudian pilih di home klik dua kali ini pilih sesuai dengan yang diinginkan oke ini sudah selesai ini kita copy untuk semua slide dengan cara ctrl J terus ctrl V selamat menikmati nah jika semua slide sudah kita copy diinginkan button kembali maka sekarang kita coba lihat ke slide menu tadi nah sekarang kita coba buat hyperlink untuk masing-masing button yang sudah kita setiakan ini untuk langkah yang pertama untuk tahap yang pertama ini terletak pada slide 3 maka pilih slide 3 klik kemudian ok kemudian untuk button yang kedua untuk button yang kedua pilih insert pilih action kemudian pilih hyperlink kemudian pilih slide ini terletak pada slide 4 kemudian klik ok kemudian yang berikutnya tahap 3 ini tahap 3 ini terletak pada slide 5 maka disini klik buttonnya kemudian pilih action kemudian pilih hyperlink kemudian pilih slide kemudian pilih slide 5 ok dan seterusnya ini sampai slide 7 7 selamat menikmati nah sekarang kita coba kembali ke halaman pertama ini pada halaman pertama ini untuk masuk ke menu juga perlu kita buat button untuk button ini bisa kita buat dari tag ataupun dari objek ini kita misalkan kita ambil dari foto ini sebagai objeknya ini objek yang akan kita jadikan button ini kita pilih dalam bentuk lingkaran sebagai button ini sebagai informasi kita buat kita minta pengguna untuk mengklik gambar agar bisa masuk ke menu oke ini kita jadikan button ini kita jadikan button klik objeknya kemudian pilih insert pilih action hyperlink terus kebetulan untuk menu untuk menu ini berada pada slide 2 boleh kita gunakan next slide ataupun bisa kita pilih juga slide 2 kemudian ok langkah yang berikutnya adalah membuat hyperlink pada button kembali ini kita nanti ketika di klik tombol kembali ini akan kembali ke halaman menu yaitu pada slide 2 maka disini klik kemudian insert action hyperlink pilih slide 2 pilih slide 2 slide slide 2 slide 2 disini tadi adalah langkah-langkah melaksanakan kegiatan P5 oke kemudian yang berikutnya sampai selesai action perlink perlink kemudian pilih slide slide 2 ini kita lakukan sampai dengan slide 8 tadi kemudian yang terakhir ini adalah tombol selesai ini bisa kita tambah satu disini menu yang terakhir yaitu button selesai jika ini kita klik maka akan menuju ke slide yang terakhir slide 10 oke nah sekarang kita coba jalankan itu dengan menekan tombol slide show oke kita coba klik tombolnya ini masuk ke slide menu kemudian tuh tahap 1 terus kembali kembali tahap 2 kembali lagi ke menu terus tahap 3 kembali lagi ke menu tahap 4 kembali ke menu kemudian kita coba klik selesai oke inilah materi tutorial kita hari ini jika materi yang disajikan terasa bermanfaat mohon share like komen dan subscribe seakhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati